kemudian adab yang kelima yaitu membaca doa atau zikir sebelum masuk dan setelah keluar kamar-kamar mandi kata nabi sallallahu alaihi wasallam sitruma baina bainal jinni wa awrati bani Adam iza dha'lal kanifa an yakula bismillah penghalang antara jin dan auratnya anak-anak Adam di agar karena memang ketika kita masuk kamar mandi sejatinya kita telah masuk ke sarangnya jin ya tempat kesukaan dan tempat favoritnya jin maka hati-hati untuk yang suka berlama-lama di dalam kamar mandi ingat Allah ta'ala berfirman inna syaitana lakum adu sesungguhnya syaitan merupakan musuh bagi kalian fatakhiduhu aduha demaka jadikanlah ia sebagai musuh bagaimana pendapat antum ketika antum memiliki misalnya ada kampung yang seluruh orang di kampung antum memusuhi memusuhi antum mungkin enggak antum akan berlama-lama tinggal di tengah orang-orang yang memusuhi dan membenci antum yang selalu memikirkan cara untuk menjatuhkan dan menjerumuskan serta membinasakan antum ketika kita masuk ke dalam kamar mandi ke tempat buang hajat maka sejatinya kita memasuki sarang musuh nyata kita maka penghalang kata nabi sallallahu alaihi wasallam antara jin dan auratnya anak Adam ketika ia masuk ke dalam tempat buang hajat ialah mengucapkan Bismillah dan telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya setiap kali beliau masuk ke dalam kamar mandi beliau kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan dan kalau kita memadukan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua maka kita mengucapkan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is Hai baik-baik Hai kemudian ketika keluar diantara doa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kena ida kharaja minal khaiti kala gufranak dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha beliau menuturkan bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali keluar dari kamar mandi beliau mengucapkan gufranak ampunanmu ya Allah hai 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 Terima kasih.